Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Indonesia Selamat berkarya Masih di channel C2 Speed Siang ini Terima kasih yang sudah menjawab Salam saya ya Untuk yang tidak menjawab tidak terima kasih dan tidak halo ya Kurang lebih seperti itu Di sesi kali ini Kita akan membahas Bagaimana cara mengatasi gejala Kebocoran di Astrea dengan piston Yang sudah up Yang sudah up di atas diameter 55mm guys Dan seperti apa Trik dan tipsnya Untuk mengatasi kebocoran tersebut Sebelum kita mulai video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan juga loncengnya ya Biar kalian jadi orang pertama Yang menerima notifikasi dari channel ini Oke Langsung saja guys Pada sepeda motor Honda Astrea Menggunakan piston dengan diameter 57 itu Atau 55mm ke atas ya Tanpa geser offset Tanpa geser offset ini ke bawah Rawan sekali terjadi kebocoran kompresi guys Dikarenakan Nah jarak Jarak dari ujung liner ini Ke lubang ini Cukup mepet ya Ini juga sama Cukup mepet Kesini Dan dari situlah Kadang Gejala kebocoran Terjadi guys Itu Gejalanya ya Pada motor Astrea Dan setelah saya berdalam Mungkin Ternyata untuk Membuat Honda Astrea Lebih terjaga Kompresinya itu Tidak cukup Harus paham ya Mungkin harus agak sedikit Genius guys Paham aja gak cukup ya Kurang lebih kos gitu lah Jadi Kompresi rawan bocor Disini Dan disini ya Karena untuk bagian yang bawah Ini aman ya Jauh Dan untuk bagian packingnya pun Seperti ini ya Walaupun masih menggunakan Packing tembaga Apalagi packing yang biasa ya Packing tembaga aja Kalau Metode pemasangannya Tidak Baik dan benar Itu rawan sekali Bocor guys Nah Setelah saya perdalam Dan saya sidik-sidik ya Ternyata Nah ketika di Keplaken kia Itu Jarak Dari sini ke sini Itu Sudah Mepet ya Jaraknya sedikit sekali Apalagi jika dia Meterbor yang lebih gede Packing ini Wajib digunting ya Digunting dan disesuaikan Dengan Lobang liner Dengan lobang liner Yang Udah gede juga ya Kurang lebih Kalau di Intip dari belakang Seperti ini guys Nah Bagian ini juga harus digunting Harus digunting Dan cara mengatasinya Kita akan uraikan Sekarang juga guys Oke Jangan kemana-mana Apalagi kemana Karep ya Cukup saya aja Yang kemana Karep guys Kalian gak usah ya Seperti ini guys Pertama-tama kita bikin Knock atau Not Nounnya Etateng Karena Kurang lebih Kos Gitu lah Dudukan daripada Nah kan awalnya ini Dua ya Disini satu Dan disini Satu Kita tambah lagi Satu biji Di bagian ini ya Di bagian sebelah sini Kita buat Dudukan Untuk Bos ini Di sebelah sini ya Menggunakan Bor atau Menggunakan Tuner Tidak apa-apa Jadi kita pakainya Mau Dua Disini dan Sama disini Boleh Mau dipakai Tiga Sama disini Juga Boleh ya Kita buat guys Biar kalian Lebih Paham ya Agar kompresi Daripada Posisi Baut Sate yang Atas ini Gejala kebocorannya Bisa teratasi Guys Jadi kompresi Tetap utuh ya Walaupun Tidak digeser Offsetnya Dan piston Di atas 55 mm Wokeh Dan wokeh Setelah kita Buat Nut disini Ini Adalah Blok 57 Yang Sudah jadi ya Kalau Blok yang Di bawah 55 Atau piston Yang masih Di bawah 55 mili Itu Tidak perlu Di akalin Seperti ini Standar aja Ininya Udah Cukup Cuma Ini untuk Atau Bore up Yang Diameternya Di atas 55 Dan ini Yang saya Tutorialkan Menggunakan Piston 57 57 57 Dan kita Sudah buat Natnya Disini Nah Kita Sudah buat Natnya Disini Guys Seperti ini Disini Lalu Disini Bawaannya Disini Sama disini Kan Bawaannya Dua Nah Disini Bawaannya Kan Masih Dua Disini Sama Disini Yang atas Sama Yang Ini Dan kita Paskan Kesini Ya Nah Kurang lebih Seperti inilah Lalu kita Gunting dulu Bagian yang Tadi kita Tandai ya Ketika di Intip Dari Belakang Ini Sudah kita Paking Yang sudah kita Gunting Jadinya Seperti ini Guys Nah Jadinya Seperti ini Jadi Pakainya Tiga Pakainya Tiga Untuk Pembuatan Nut Ini Bisa Menggunakan Bor Bor Duduk Atau Menggunakan Tuner Juga Bisa Sasa Saja Yang penting Posisi Ini Bisa Masuk Dan Jangan Membuatnya Terlalu Longgar Harus Sedikit Ngepress Atau Seret Tapi pas Bisa Masuk Oke Kita lanjut Dan ketika Sudah Dibuatkan Metode Seperti ini Bagian Packing Yang Sedikit Ini Tidak Akan Bocor Guys Dikarenakan Kehalanganku Bos Terhalang oleh Bos Bos Ini Maksud saya Seperti itu Dan Jangan Lupa Kita Rubah Juga Bagian Daripada Headnya Kita Buatkan Juga Disini Kan Awalnya Ini Dua Awalnya Ini Dua Kita Buatkan Lagi Disini Biar Masuk Jadi Tiga Ya Nat Ininya Seperti Ini Biar Bisa Masuk Mau Pake Dua Atau Mau Pake Tiga Juga Terserah Yang Pasti Bagian Yang Baru Kita Buat Lagi Biar Pas Dan Ngokop Guys Ngokop Seperti Ini Apalagi Ketika Dipress Mungkin Hasilnya Akan Lebih Baik Ya Karena Di Astrea Itu Cukup Rumit Untuk Menggunakan Piston Yang Lebih Gede Makanya Banyak Sekali Mekanik Yang Jarang Jarang Membuat Astrea Dibor Up Menjadi Berkapasitas Lebih Tinggi Dikarenakan Gejala Gerjala Tersebut Lawan Rawan Sekari Terjadi Gejala Kebocoran Disini Dan Kompresi Tidak Utuh Menjadikan Motor Itu Agak Sedikit Lemot Ya Namun Untuk Saya Tidak Ada Alasan Untuk Tetap Mencoba Dan Berjuang Untuk Terutama Untuk Sabang Saning Astrea An Ya Kurang lebih Seperti Itu Tadi Salah Satu Bocoran Bocoran Atau Trik Dan Tips Bagaimana Cara Mengatasi Kebocoran Kompresi Di Astrea Dengan Piston Yang Sudah Up Atau Atau Di Atas 55 Millimeter Ya Dan Untuk Boring Yang Sudah Digeser Atau Offset Yang Sudah Digeser Kebawah Saya Sudah Tutorialkan Saya Sudah Kasih Bocorkan Dan Untuk Mengatasi Gejala Kebocoran Kompresi Di Offset Standar Saya Juga Sudah Uraikan Ya Di Video Ini Makanya Pantang Terus C2 Speed Dan Buat Kalian Yang Belum Subscribe Silahkan Tunggu Info Info Terbaru Seputar Otomotif Lainnya Ataupun Astrea Mania Guys Kurang Lebih Seperti Itu Ya Ditunggu Saja Oke Semoga Video Ini Cukup Membantu Buat Kalian Semua Penggila Astrea Salam Penggila Astrea Sejagat Raya Salam Pocinta Seserius Senusantara Yang Bukan Penggila Astrea Tidak Salam Silahkan Ditonton Boleh Kalau Sekedar Nonton Tapi Salam Nggak Jadi Tidak Salam Dan Buat Kalian Yang Menyukai Video Ini Silahkan Di Share Atau Dibagi Bagikan Kepada Orang Yang Lewat Atau Ke Situs Manapun Dan Buat Kalian Yang Tidak Suka Jangan Pencet Unlike Karena Disitus Unlike Itu Diharamkan Cukup Tekan Kembali Tombol Cancel Aja Daripada Pencet Unlike Dan Buat Kalian Yang Suka Silahkan Tombol Like Atau Share Bagi Bagikan Dan Buat Kalian Yang Masih Belum Paham Dengan Trick Silahkan Tinggalkan Kritik Ataupun Sarannya Di Kolom Komentar Saya Tunggu Oke Dan Semoga Video Ini Cukup Bermanfaat Bagi Nusa Dan Bangsa Mungkin Cukup Sekian Kita Akhirnya Trick Dan Tip Cara Mengatasi Gejala Semua Gejala Kebocoran Di Astrea Terima kasih Yang Sudah Nonton Jangan Lupa Tombol Subscribenya Guys Aktifkan Juga Loncengnya Jangan Lupa Like Ataupun Share Ke Teman Teman Kalian Agar Video Ini Bermanfaat Untuk Saya Ataupun Untuk Orang Banyak Itu Dia Salah Satu Trick Yang Cukup Mantap Atau Cukup Wah Cukup Yang Cukup Cukup Untuk Mengatasi Kebocoran Kompresi Di Astrea Ya Makanya Kebanyakan Mekanik Meng Swap Engine Honda Astrea Karena Cukup Rumit Untuk Mengatasi Kebocoran Kompresi Di Astrea Tersebut Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh N sub indo by broth3rmax